Halo guys, kembali lagi bersama saya Asmi Eksopet Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, karena beberapa bulan ini saya tidak upload video karena satu dan lain hal, terutama karena kita sedang ditimpa bencana non alam, yakni covid-19 jadi saya tidak upload video yang berkaitan dengan bunung hantu dan falcon selama beberapa bulan ini dan saat ini saya muncul kembali dengan video yang bisa dibilang pertama kali sejak sekian lama tidak upload tapi kali ini kita tidak membahas burung atau falcon kita akan membahas tentang hewan eksotik lainnya yakni ikan gabus hias atau snakehead atau yang lebih dikenal dengan nama ilmiahnya cana seperti apa videonya, yuk simak terus video ini sampai habis ya di video pertama seputar cana kali ini saya akan membahas tentang salah satu jenis cana yakni cana aurantimakulata ya cana aurantimakulata ini dia asalnya dari India guys tepatnya di sungai brahmaputra kemudian untuk suhunya sendiri dia ideal pada suhu 15-28 derajat celcius dan pH atau keasaman air di pH 7 guys jadi kalian bisa taruh ikan ini di air yang pHnya normal tidak asam juga tidak basah kemudian cana aurantimakulata ini sendiri dia bisa mencapai panjang maksimal sekitar 16 inci atau 40 cm guys untuk pakannya biasanya saya kasih cacing manggot juga dia pelet udah mau ini dan untuk disclaimer ya harusnya tadi ya ini cana saya ini tidak dalam keadaan normal atau bentuk fisiknya tidak normal ya guys karena dia baru jatuh jadi untuk siripnya yang kanan ini dia lebih kecil karena masih masa pertumbuhan setelah setelah jatuh dulu jadi ini bisa dilihat sirip yang kiri lebih lebar dan lebih panjang dibanding sirip yang kanan ekornya juga begitu dia belum lurus ya jadi ini tidak jadi referensi apa cana aurantim bentuknya seperti ini tidak ya karena ini ini yang kurang normal sih sebenarnya tapi kebetulan saya cuma ada ini jadi kita review yang ini dulu aja guys untuk aquariumnya sendiri ini saya pakai panjang 70 cm lebar 40 cm dan tingginya 35 cm cuman tidak saya full ya jadi disini masih ada batas batas ruang ya kosong ya sini ya ini saya isi sekitar tingginya saya isi 28 cm lah ketinggian airnya ini 28 sampai 30 cm jadi ini cananya cantik sekali ya guys dia bintik-bintik perpaduan bintik biru hitam kemudian disini ini ada kuning garis kuningnya seperti ini ya jadi biasanya kalau di kalangan penghobi auranti yang bagus itu dia berkuningnya sini dia rapi guys jadi sama kalau ini kan tidak sama sini sini nah ini kan bisa kalian lihat nah jadi satu sama yang lain sampai ke belakang itu dia sama kemudian high fin apa dorsal atasnya ini panjang gondrong ya dorsal atas bawah ekornya lebar itu kalau dari segi fisik dia aurantinya berarti bagus guys terus mentalnya juga bagus jadi mental bagus itu seperti apa dia kalau di deketin gini dia bisa buka mulutnya jadi mangap-mangap itu guys yang ini biasa aja sih jadi saya nge-review apa adanya ya ini hanya sebagai contoh aja buat teman-teman yang mau pelihara cana ya khususnya auranti seperti ini dan auranti ini sebenarnya suka tempat yang rimbun ada tempat sembunyi karena ini baru nyampe kemarin jadi tidak atau belum saya setting aquaring dan kita lihat lampunya untuk lampu saya pakai lampu LED ya ini panjangnya 60 cm saya wordnya agak lupa berapa tapi lumayan terang ini lampu untuk aquascape sebenarnya ini ya lampunya buat kalian yang mau keep cana atau keep auranti ya supaya bagus saran saya apa kasih makannya variatif guys jadi jangan monoton misalnya kasih juga dia udang terus ulet hongkong cacing seperti itu dan tapi selera juga ya kalau misalnya kalian mau aurantinya gemuk ya kasih makan tiap hari gak apa-apa tapi lebih baik kalau dikasih makan dua hari sekali atau sehari sehari sekali ajalah ada bahkan yang memberi makan sampai empat hari sekali juga ada untuk auranti dan auranti ini impor ya guys jadi harganya lumayan mahal ini impor dari india yang brit di indonesia saya ya banyak yang mencoba brit tapi belum pernah mendengar sampai berhasil mungkin kalian yang lebih tahu update informasinya nanti bisa tulis di kolom deskripsi di bawah jika tahu udah ada yang berhasil nge-brit ya atau berhasil perkembang memperkembang biakkan auranti si auranti ya nanti kita coba beri makan aurantinya supaya kalian lihat bagaimana respon makan ya nanti kita akan beri makan aurantinya ini yang pertama kita kasih manggot ini manggot ya manggot kering setelah itu nanti kita akan coba beri dia cacing guys ini cacing 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 tanah ini oke seperti apa responnya ya yang pertama kita kasih manggot dulu ini satu aja dulu ini kita goda-goda dulu aja guys langsung ya langsung di lahap kemudian kita coba pakai cacing ya ini cacing gimana responnya dia nih dia udah ngejar-ngejar kan nih oh iya untuk auranti saya ini kurang lebih panjangnya 20 1 sampai 22 cm guys coba kita taruh di atas ya dia mau lompat apa enggak sebentar kameranya tak ke atas sini nih oh mau lompat guys sensasinya pelihara ikan predator tuh atau ikan cana seperti ini guys ketika ngasih makannya ya jadi kita bisa apa lihat karakteristik hewan predator atau ikan predator ketika berburu mangsa kayak gitu oke mungkin sekian dulu video dari saya ya jika kalian ada saran update informasi atau pertanyaan silahkan tulis di kolom deskripsi dan untuk kalian yang mau nambah koleksi cana bisa juga cek di Tokopedia Bukalapak Sopi di toko Asmi Exopets ya nanti linknya saya taruh di deskripsi juga yang mau lihat koleksi saya ada di Instagram Asmi Exophis ya jadi kalau Bukalapak Tokopedia sama Sopinya tadi Asmi Exophis seperti nama channel ini untuk Instagram Asmi Exophis Oke sekian dulu guys mudah-mudahan kalian terhibur dan bisa nambah informasi terutama buat kalian yang masih pemula semoga video ini menarik buat kalian dan jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya biar kalian bisa update terus video-video saya tentang hewan-hewan eksotik lainnya sampai jumpa kembali dadah kembali terima Terima kasih.